Sekarang kami ke Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa berawal dari hobi, seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur berhasil meraup untung jutaan rupiah setiap bulannya dari usaha membuat miniatur bus dari kertas. Iya, dan usaha yang berawal dari coba-coba ini ternyata diminati banyak orang. Tak cuma sekedar hobi mengoleksi miniatur, tetapi juga pemilik perusahaan angkutan bus pun menyukai hasil karya anak bangsa ini. Kecintaan pemungkas Budi Hermawan terhadap seni papercraft atau seni membentuk kertas menjadi tiga dimensi membuat mahasiswa sebuah perguruan tinggi ini mendesain miniatur bus dari kertas. Berban dasar kertas karton A3, Budi mendesain bus dalam skala 1 banding 60. Usai dicetak, lalu potong sesuai ukuran pola. Proses inilah yang membutuhkan ketelitian dan ketelatenan, karena jika salah dalam memotong pola akan berpengaruh kepada bentuk bus. Pola yang sudah terbentuk ini kemudian direkatkan setiap bagiannya dengan lem. Taraaa, miniatur bus siap dipajang. Satu miniatur bus ini dibanderol dengan harga 40 ribu rupiah. Dalam satu bulan, mahasiswa Fakultas Teknik Lautan ITS ini mampu mengerjakan hingga 100 miniatur. Opsetnya mencapai 4 juta rupiah. Beli miniatur bus dari bahan agrilik atau kayu kan mahal, belum selama. Jadi kalau ambil dari papercraft bus ini pun sudah cukup bagus dan bahannya juga nggak kalah. Desainnya juga bagus juga kok. Dan harganya juga lebih murah. Ini dapat harga 40 ribu. Selain diminati pembeli yang berasal dari komunitas pecinta bus, hasil karya Budi ini juga banyak diminati oleh para pemilik perusahaan-perusahaan bus ternama. Sementara itu, dari hasil berjualan bus ini, Budi bisa membiayai kehidupan serta biaya kuliahnya sendiri.